Jawa Tengah menggelar tradisi unik memperingati Isra Mirat Nabi Muhammad. Sementara Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menetapkan satu tersangka pelaku persekusi anak di bawah umur. Inilah Indonesia in 90 Seconds. Dua KRI jenis multi-roll light frigat MRLF yakni KRI Bungtomo 357 dan KRI John Light 358 bergabung di Komando Armada RI Kawasan Barat, Kuarmabar, Jumat, Siang. Sebelumnya dua kapal kebanggaan Angkatan Laut ini bergabung di Komando Armada RI Kawasan Timur. Upacara penyambutan Alibina II KRI ini digelar di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara. Rencananya KRI Usman Harun juga akan bergabung di Kuarmabar setelah melaksanakan Unifil di Libanon. Ratusan domba Garut saling beradu di arena ketangkasan gagak rancang Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selain ketangguhan domba, kesehatan dan bentuk tanduk pun dinilai. Kegiatan ini digelar kelompok peternak Garut sebagai bentuk ajang silaturahmi sesama peternak. Lebih dari 300 domba Garut dari berbagai daerah di Jawa Barat ikut serta. Seperti dari Garut, Bandung, Tasikmalaya, dan Ciamis. Sabtu pagi warga Plumbon kecamatan Karang sambung ke Bumen Jawa Tengah menggelar tradisi unik memperingati Israq Miraj Nabi Muhammad. Yang dikenal dengan istilah Rajabat. Warga menyiapkan ratusan berkat berukuran jumbo untuk dibagikan pada warga saat menghadiri peringatan Israq Miraj. Satu paket berkat bisa menghabiskan uang jutaan rupiah. Isinya pun beragam jenis makanan basah maupun kering. Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menetapkan satu orang tersangka pelaku persekusi terhadap dua anak di bawah umur. Sedangkan dua tersangka lainnya disinyalir terlibat masih dalam pengejaran petugas. Aksi persekusi dilakukan setelah korban dituduh mencuri sebuah jaket milik warga pada minggu malam lalu. Terima kasih telah menonton!